Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 26 Setelah selesai mengadakan pembicaraan dengan para muridnya, berkatalah Yesus kepada mereka Seperti kalian ketahui, dua hari lagi perayaan pasca akan dimulai dan aku akan dikhianati dan disalibkan Pada saat itu, para imam kepala dan pemimpin bangsa Yahudi yang lain sedang berapat di tempat kediaman imam besar Kayafas Membicarakan cara-cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan diam-diam Tetapi jangan selama perayaan pasca, kata mereka, kalau-kalau timbul kerusuhan Pada waktu itu, Yesus melanjutkan perjalanannya ke Bethania, ke rumah Simon Sikusta Ketika Yesus sedang makan, datanglah seorang wanita membawa botol berisi minyak wangi yang mahal sekali Serta menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus Para murid marah, serta berkata Apa gunanya penghamburan ini? Padahal minyak itu dapat dijual dengan harga yang tinggi dan uangnya dapat diberikan kepada fakir miskin Yesus mengetahui pikiran mereka, serta berkata Mengapa kalian mencela dia? Sebenarnya ia sudah melakukan sesuatu yang baik bagiku Orang-orang miskin selalu ada di antara kalian Tetapi tidak demikian halnya dengan aku Dengan menuangkan minyak wangi ke atasku Wanita ini telah mempersiapkan tubuhku untuk penguburan Dan perbuatannya ini akan selalu diingat orang Apa yang telah dilakukannya akan diceritakan di seluruh dunia Dimanapun berita kesukaan dikabarkan Kemudian Judas Iskariot, seorang dari kedua belas rasul Pergi kepada imam-imam kepala dan bertanya Kalau Yesus saya serahkan ke dalam tangan saudara Berapa saudara berani membayar saya? Dan mereka memberikan kepadanya tiga puluh keping perak Sejak saat itu, Judas mencari kesempatan Untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkan dia kepada mereka Pada hari pertama dari perayaan roti tidak beragi Para murid datang kepada Yesus dan bertanya Dimana kita akan mengadakan perjamuan pasca? Yesus menjawab Pergilah ke dalam kota kepada Tuhan Anu Dan katakan kepadanya Guru kami berkata Waktuku sudah sampai Dan aku akan mengadakan perjamuan pasca bersama-sama dengan murid-muridku di rumahmu Para murid melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka Dan menyiapkan perjamuan di tempat itu Pada malam itu, ketika Yesus sedang duduk makan bersama-sama dengan kedua belas muridnya Ia berkata Seorang dari kalian akan mengkhianati aku Mereka sangat bersedih hati dan masing-masing bertanya Sayakah orangnya? Ia menjawab Yang akan mengkhianati aku Ialah orang yang mencelupkan roti ke dalam mangkuk bersama-sama dengan aku Karena memang aku harus mati seperti sudah dinubuatkan Tetapi celakalah orang yang mengkhianati aku Jauh lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak pernah dilahirkan Judas juga bertanya kepadanya Guru, sayakah orangnya? Yesus menyahut Iya Sedang mereka makan Yesus mengambil sepotong roti Memberkatinya Memecah-mecahkannya Serta membagikannya kepada para murid sambil berkata Ambil dan makanlah roti ini Karena inilah tubuhku Kemudian ia mengambil secawan air anggur Mengucapkan syukur Serta memberikannya kepada mereka sambil berkata Minumlah kalian dari cawan ini Karena inilah darahku Materai perjanjian baru Yang dicurahkan untuk mengampunkan dosa orang banyak Perhatikanlah perkataanku ini Aku tidak akan minum anggur lagi Sampai pada hari aku meminum anggur yang baru bersama-sama dengan kalian Di dalam kerajaan Bapakku Setelah menyanyikan sebuah lagu pujian Mereka pergi ke Bukit Zaitun Lalu Yesus berkata kepada mereka Pada malam ini Kalian semua akan meninggalkan aku Karena dalam kitab suci sudah tertulis Bahwa Allah akan memukul gembala Sehingga kawanan domba akan tercerai berai Tetapi setelah aku dibangkitkan dari antara orang mati Aku akan pergi ke Galilea Dan akan menemui kalian di sana Petrus berkata Sekalipun semua orang meninggalkan guru Saya sekali-kali tidak Yesus berkata kepadanya Sesungguhnya malam ini juga Sebelum ayam berkokok pada pagi hari Engkau akan menyangkal aku tiga kali Sekalipun saya harus mati bersama-sama dengan guru Saya tidak akan menyangkal guru Kata Petrus Dan semua murid yang lain juga berkata demikian Doa Tuhan Yesus Kemudian Yesus mengajak mereka Ke sebuah taman yang bernama Getsemani Dan menyuruh mereka duduk serta menunggu Sedang ia sendiri terus berjalan ke suatu tempat untuk berdoa Ia mengajak Petrus dan dua orang anak Zebedeus Yaitu Jakobus dan Yohanes Ia mulai diliputi rasa duka dan putus asa Kemudian ia berkata kepada mereka Jiwaku hancur karena sedih Sehingga akan mati rasanya Tinggalah di sini Berjagalah dengan aku Ia berjalan lebih jauh sedikit Lalu sujud dan berdoa Bapaku Jika mungkin Biarlah kiranya cawan ini dijauhkan daripadaku Tetapi Aku ingin agar kehendakmu yang berlaku Bukan kehendakku Kemudian Yesus kembali kepada ketiga orang muridnya Dan didapatinya mereka tertidur Petrus katanya Tidak dapatkah engkau berjaga dengan aku satu jam saja Waspadalah dan berdoalah Karena jika tidak Engkau akan jatuh ke dalam cobaan Sebab Sungguhpun hati bersedia Tubuh lemah Sekali lagi ia meninggalkan mereka dan berdoa Ya Bapaku Jika cawan ini Tidak dapat lepas daripadaku Sampai aku meminumnya Biarlah kehendakmu yang berlaku Ia kembali lagi kepada mereka Dan didapatinya mereka sedang tidur Karena mereka sangat mengantuk Kemudian Untuk ketiga kalinya Ia berdoa Mengulangi permohonannya Setelah itu Ia menghampiri para murid dan berkata Belum cukup juga Belum cukup juga kalian tidur Saatnya sudah tiba Aku akan dikhianati dan diserahkan ke dalam tangan orang jahat Bangunlah Mari kita pergi Lihat Lihat Orang yang mengkhianati aku Sudah datang Yesus ditangkap Pada saat itu juga Ketika Yesus masih berkata-kata Judas Seorang dari kedua belas muridnya Datang dengan serombongan orang yang bersenjata pedang dan pentung Mereka disuruh oleh para pemimpin Yahudi Judas telah berkata kepada mereka Orang yang harus kalian tangkap Ialah orang yang akan saya cium Oleh karena itu Judas langsung menghampiri Yesus dan berkata Apa kabar guru? Lalu mencium dia Yesus berkata Kawan Laksanakanlah maksud kedatanganmu Mereka pun menyergap dia Salah seorang pengikut Yesus Menghunus pedangnya Dan memarang pelayan imam besar Sehingga telinganya putus Sarungkanlah pedangmu Kata Yesus kepadanya Mereka yang menggunakan pedang Akan mati oleh pedang Tidakkah engkau tahu Bahwa aku dapat meminta ribuan malaikat dari Bapakku Untuk melindungi kita Dan ia akan segera mengirimkannya Tetapi Jika aku berbuat demikian Bagaimana mungkin ayat kitab suci Yang melukiskan kejadian saat ini Akan dapat digunapi Kemudian Yesus bertanya kepada orang banyak itu Apakah aku ini Perampok Sehingga untuk menangkap aku Kalian harus mempersenjatai diri Dengan pedang dan pentung Setiap hari aku mengajar Dibait Allah Mengapa pada waktu itu Kalian tidak menangkap aku Tetapi semua ini terjadi Untuk menggenapi Apa yang dinubuatkan Para nabi dalam kitab suci Pada saat itu Semua muridnya meninggalkan dia Dan melarikan diri Kemudian orang banyak itu Membawa dia ke rumah Imam besar Kayafas Dan di tempat itulah Semua pemimpin Yahudi berkumpul Sementara itu Petrus mengikuti dari jauh Ia sampai di halaman rumah Imam besar Lalu masuk Dan duduk bersama-sama Dengan para prajurit Ia ingin tahu Apa yang akan dilakukan Orang terhadap Yesus Imam-imam kepala Dan bahkan segenap Anggota mahkamah agama Berkumpul di tempat itu Dan mencari saksi-saksi Yang bersedia Berdusta tentang Yesus Supaya ia dapat dijatuhi Hukuman mati Banyak saksi palsu tampil Tetapi kesaksian mereka Bersimpang siur Akhirnya dijumpai Dua orang yang menyatakan Orang ini berkata Aku dapat merobohkan Bait Allah Dan membangunnya Kembali dalam tiga hari Imam besar berdiri Dan berkata kepada Yesus Nah Bagaimana pernyataan saksi ini Benar atau tidak Tetapi Yesus diam saja Lalu imam besar Berkata lagi kepadanya Demi Allah yang hidup Katakanlah kepada kami Apakah engkau Mesias Anak Allah Yesus berkata Benar Akulah Mesias Kelak kalian akan melihat Aku, Mesias Duduk di sebelah kanan Allah Dan akan kembali Ke dunia ini Dengan awan Dari langit Kemudian Imam besar Merobek-robek Pakaiannya sendiri Serta berseru Ini hujat Kita tidak perlu Mencari saksi-saksi lain lagi Saudara semua Sudah mendengar Apa yang dikatakannya Apakah keputusan Saudara-saudara Mereka menjawab Ia harus dihukum mati Mereka meludahi mukanya Dan memukul dia Beberapa orang menamparnya Sambil berkata Bernubuatlah kepada kami Hai Mesias Siapa yang baru saja Memukul engkau Penyangkalan Petrus Sementara itu Ketika Petrus sedang duduk Di halaman Seorang anak perempuan Menghampiri Dan berkata Kepadanya Engkau bersama-sama Dengan Yesus Orang Galilea itu Tetapi dengan keras Petrus menyangkal Aku sama sekali Tidak tahu Apa yang kau maksudkan Katanya dengan marah Tidak lama kemudian Di dekat pintu gerbang Seorang anak perempuan lain Mengenali dia Dan berkata Kepada orang-orang Yang berdiri di tempat itu Orang ini bersama-sama Dengan Yesus dari Nazaret Sekali lagi Petrus menyangkal Kali ini dengan sumpah Aku tidak kenal Kepada orang itu Kata Petrus Tetapi tidak lama kemudian Mereka menghampiri dia Dan berkata Kami tahu Engkau muridnya Karena engkau Mempunyai logat Galilea Petrus mulai Mengutuk dan menyumpah Kenal pun tidak Aku kepada orang itu Katanya Segera Ayam pun berkoko Lalu teringatlah Petrus Akan apa yang telah Dikatakan Yesus Sebelum ayam berkoko Engkau akan Menyangkal aku Tiga kali Petrus pun pergi Sambil menangis Dengan sedih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton